Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyu. Kali ini saya akan mencontohkan, membuat video bagaimana cara mengkompres file atau mengecilkan ukuran file di mana nanti filenya itu akan kita gunakan untuk mengirim lamaran kerja. Karena dalam beberapa perusahaan, misalkan pengiriman surat lamarannya menggunakan email biasanya, kapasitasnya itu dibatesin, jadi tidak bisa seluruh file yang kita masukkan itu misalkan ukurannya 10 MB, maka biasanya tidak akan diterima. Karena beberapa perusahaan biasanya membatasi kapasitas filenya sekitar 2 MB atau 3 MB saja. Oke, kalau gitu saya akan langsung saja mencontohkan bagaimana mengkompres file yang sudah kita buat awalnya misalkan yang seperti ada ijasa, kemudian nilai, dan yang lainnya yang sudah di-scan sebelumnya. Oke, pertama yang akan kita buka adalah salah satu file punya saya sendiri. Nah, ini ada surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, IKTP, ijasa, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama saya akan melihat file yang ada pada dokumen saya. Lihat surat lamaran kerja saya, kapasitasnya, size-nya sebesar 16,7 KB. Untuk daftar riwayat hidup, 14,3 KB. Kemudian juga ada IKTP, 301 KB. Kemudian ada ijasa, tampak belakangnya dengan ukuran 1,3 MB. Kemudian juga ini ijasa saya, tampak dari depan dengan ukuran 13,3 MB. Sengaja kalau yang ini saya bikin tetap dalam format PDF, karena nanti saya akan juga akan memberikan sedikit tutorial kepada teman-teman, bagaimana mengubah file PDF ini untuk menjadi jpg, kalau tadinya sudah terlanjur diubah dalam bentuk PDF. Kita lihat lagi, untuk SKHU SMU-nya saya, kapasitasnya sekitar 1,78 MB. Oke, begini caranya, mudah sekali ya teman-teman. Pertama, kita buka klik start-nya, kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Windows, bisa menggunakan dengan paint. Atau mungkin kalau di sini paint-nya nanti tidak muncul, teman-teman bisa tinggal klik start. Kita cari aksesoris. Nah, ini dia, paint. Kita tinggal klik saja paint-nya. Nah, di sini nanti kita sudah muncul tampilan dari paint tersebut. Kita, saya akan coba mengingat-ingat kembali file kita, IKTP 300, KB, IJASA 1,03, SKHU 1,78 MB. Kita buka lagi paint-nya, kita open, file kita yang tadi, tadi saya menaruhnya di converter, file, oke, masukkan KTP-nya, klik open, biarkan seperti ini. Kemudian, kita tinggal klik save. Nah, dengan begini secara otomatis, format file kita yang tadinya JPG telah berubah menjadi PNG. Di mana PNG itu sebenarnya salah satu extension gambar yang lebih baik daripada JPG. Dia lebih padat, lebih bisa memadatkan file sehingga ukurannya jadi lebih kecil. Sekarang sudah, kita open lagi, kita buka yang IJASA. Kita tahu tadi sekitar 1 MB, kemudian kita klik save lagi. Sudah. Kita klik open, yang terakhir. Kita juga tinggal klik save saja. Nah, dengan begini, sebagian file kita sudah menjadi sedikit lebih kecil. Kita close dulu, kita lihat hasilnya tadi. Bisa, teman-teman lihat tadi yang sekitar 300 sekian telah turun menjadi 300 KB. Kemudian juga IJASA kita, lihat, sudah turun sekitar 50% dari yang tadinya 1 MB, telah menjadi 611 KB. Yang ini kita lewatkan, karena tadi kita tidak mengubahnya, tetap dalam format PDF. Kemudian klik SKHU. SKHU, kita tahu tadi kapasitenya sekitar 1,78 MB. Sekarang sudah turun menjadi 1,04. Kalau teman-teman ingin menurunkannya lagi bisa, kita tinggal membuka PIN-nya terlebih dahulu, seperti tadi. Karena kita ingin membuat filenya sekecil mungkin, namun tetap bisa dibaca atau dilihat oleh orang nanti yang menerima file kita tersebut. Kita buka, open. Pertama saya akan buka IKTP punya saya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang namanya RESIZE. Perhatikan. Saya buka virtual keyboard saya. Kita klik RESIZE-nya. Kalau teman-teman ingin mengubah ukurannya, kita gunakan RESIZE ini, kemudian ubah ukurannya menjadi 50%. Kita tinggal klik ENTER. Maka file tadi sudah berubah menjadi lebih kecil. Tentunya teman-teman harus bisa mengecilkannya se-optimal mungkin. Jadi tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Kita tinggal save. Kemudian kita open lagi. Kita buka ijasa kita yang belakang. Kita lakukan hal yang sama. Kita perkecil 50%. Napaknya masih bisa dipakai. Kita akan coba perkecil jadi sekitar 90%. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita save. Kita open lagi. Yang terakhir, gunakan SKHU. Kita perkecil juga. Oke, sekali lagi. Kita save lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. IKTP yang tadinya 300, sekarang ukurannya sudah turun mencapai hampir lebih dari 60%. Ya, karena totalnya tinggal 111 KB. Kita lihat. Nah, ini juga untuk ijasa belakang sudah turun menjadi 238. Begitu juga tentunya dengan file-file yang lainnya. Nah, bagaimana cara untuk pengirimannya? Untuk pengirimannya nanti akan saya demokan. Yang lebih penting sekarang kita akan fokus untuk memperkecil file kita terlebih dahulu. Oke, kalau gitu saya akan coba pindahkan untuk yang PDF ini. Karena nanti saya akan mencotokkan bagaimana membuat file PDF ini menjadi file jpg seperti yang lainnya. File-file ini saya akan ganti namanya menjadi file surat lamaran kerja. File-file, surat, lamaran, kerja. Oke, sudah. Nah, saya akan buat satu lagi. Kita copy, kita paste-kan. Paste sekali lagi. Sehingga saya punya tiga file. Karena saya ingin membuat file yang berbeda-beda. Nah, untuk file copy ini saya mengubah namanya menjadi file kerja 2. Dan ini menjadi file surat lamaran kerja yang ketiga. Oke, seperti ini. Kita sudah membuat satu file, jadi nanti ini bisa tinggal dikirimkan kalau mau. Kemudian, untuk surat lamaran kerja yang kedua, saya akan menyatukannya seperti ini. Nah, ini adalah surat lamaran kerja saya yang sudah saya buat. Saya akan mencoba menyatukan seluruh filenya. Kita open. Sekarang saya buka daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup kita blok seluruhnya. Jadi nanti saya akan mencoba memberikan tiga tampilan folder yang bisa digunakan untuk pengiriman surat lamaran kerja kita dengan menggunakan email. Kita copy. Saya akan paste-kan di bawah sini. Enter. Garis baru. Kita klik. Untuk mempaste-kannya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas toolbar yang tersedia di Microsoft Word. Tentunya bisa klik paste atau dengan menggunakan keyboard. Tahan CTRL-nya dan klik V. Maka seluruh file kita yang tadi yang sudah di copy berpindah di halaman yang kedua. Kemudian kita lanjutkan dengan pengkopian. Bukan pengkopian. Menaruh file IKTP dan IJASAH yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik insert. Klik picture. Kemudian juga tadi saya menaruhnya ada di C. Ada di E, maaf. Kemudian kita buka. IKTP-nya. Kemudian insert. Nah, ini adalah file punya kita tadi. Kita posisikan. Center. Dengan begini, file untuk gambar dari IKTP kita sudah berada di Microsoft Word. Kita lanjutkan dengan file berikutnya. Jangan lupa untuk menaruh kedap-kedipnya di bawah. Klik picture. Kita taruh IJASAH-nya. Klik insert. Nah, ini adalah file kita. Jadi, teman-teman tidak usah khawatir. Kalau teman-teman merasa bahwa file IJASAH ini cukup kecil, kita tinggal memperbesarnya sedikit. Dengan begini, file kita bisa terlihat lebih besar. Seperti itu. Kita cari kedap-kedip. Oh, ada di sini. Kita klik enter. Supaya nanti ketika dalam menaruh gambarnya jadi lebih baik. Oke. Sudah ada di sebelah kanan. Kita enter. Kita masukkan gambar yang ketiga. Kita perbesar lagi. Jadi, kalau menurut teman-teman merasa kurang bisa dilihat. Dengan begini nanti IJASAH-nya bisa terlihat. Nah, ini adalah contoh surat kita yang kedua. Kita tinggal klik save. Saya akan coba close Microsoft Word-nya. Tadi kita sudah menaruhnya di surat lamaran kerja. Sekarang kita bisa mendelete seluruh isi filenya. Kita delete. Yes. Kita buka lagi. Kita lihat isinya. Ada surat lamaran kerja. Daftar riwayat hidup. Kemudian ada juga IKTP, IJASAH, dan SKHO-nya. Oke. Seperti itu. Kita lihat kapasitinya hanya sekitar 729. 729 kilobyte. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan mencoba mengubah file PDF kita yang tadi itu menjadi file JPG atau PNG seperti yang lainnya. Jadi, kalau teman-teman di awal mengalami kesalahan, jadi yang harusnya IJASAH kita di-scan menjadi file JPG, tapi ternyata di-scan menjadi PDF. Tidak apa-apa. Saya akan mencontohkan bagaimana mengubah file PDF menjadi JPG atau PNG. Pertama, kita buka dulu file PDF kita. Kita double-klik. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh file PDF yang kita punya. Kemudian, caranya adalah kemudian kita cari view. Ini view-nya. Kita klik pada bagian view. Kita rotasikan terlebih dahulu. Terserah, mau pilih clockwise atau counterclockwise. Saya akan memilih clockwise. Klik. Nah, dengan begini, file kita menjadi terlihat seluruhnya. Jadi, kalau dalam bentuk portrait tadi, ada bagian yang terpotong. Tapi, dengan diposisikan miring seperti ini, kita bisa melihat seluruh tampilan dari file PDF yang kita punya. Kemudian, teman-teman, klik pada tombol keyboard kalian, print screen. Perhatikan, di tombol keyboard kalian ada yang namanya print screen. Saya akan mencoba menyembunyikannya terlebih dahulu, supaya tidak menutupi bagian dari ijasa saya. Oke, sekarang saya sudah menekan tombol print screen-nya. Kemudian, buka lagi paint yang tadi. Setelah kita buka paint-nya, kita pastikan gambar yang sudah kita capture tadi. Dengan cara klik CTRL-nya, tahan, dan klik V. Nah, dengan begini, kita bisa melihat seluruh tampilan dari apa yang sudah kita capture tadi. Saya akan mencoba memperbesar tampilan paint-nya. Jadi, untuk beberapa tampilan, tidak boleh ada bagian yang terpotong seperti ini. Sepertinya masih ada kesalahan, kita masih ada gambar yang menutupi bagian ijasa kita. Saya akan ulangi. Sehingga nanti tidak ada bagian sedikitpun yang terpotong. Oke. Saya klik lagi print screen-nya. Saya close dulu paint-nya. Oke. Print screen-nya sudah saya klik. Kemudian, kita buka lagi paint-nya. Kita pastikan. Klik dan tahan CTRL-nya. Kemudian, klik V. Nah, dengan begini, tampilannya akan muncul. Kita lihat. Supaya tidak ada yang terpotong lagi. Oke, sudah cukup kayaknya. Perhatikan, teman-teman, di sini ada tombol tools group. Kita klik group-nya. Kemudian, tempatkan di area mana yang ingin kita ambil. Klik dan geser. Jadi, nanti bagian yang di dalam kotak ini adalah bagian yang kita pilih. Sedangkan di luarnya adalah bagian yang tidak kita pilih. Kita klik sekali lagi group-nya. Nah, dengan begini, ini adalah tampilan ijazah kita yang sudah kita ambil tadi. Dengan begitu, kalau mau, kalau serasa gambarnya masih cukup besar, teman-teman bisa meresize-nya terlebih dahulu. Saya akan mencoba menguranginya menjadi 80% saja. Karena nanti ada kaitannya dengan ukuran atau kapasiti dari ijazah yang sudah kita group ini. Kita klik OK. Sepertinya masih terlalu kecil kita memotongnya. Nah, untuk mengembalikannya, kita tinggal klik CTRL dan tahan Z. Maka posisinya akan kembali menjadi seperti semula. Kita klik lagi. Kali ini saya akan masukkan 90%. Sepertinya sudah cukup. Dan begini, kita hanya tinggal men-save-nya saja. Kita klik. Save. Kemudian kita beri nama ijazah. Ijazah SMA depan. Oke, sudah. Kemudian klik Enter. Kita sudah men-save-nya. Saya akan menekan tombol close. Untuk PDF-nya juga boleh di-close. Nah, kita sudah membuat ijazah kita menjadi dalam bentuk JPG atau PNG. Jadi, untuk bagian ininya kita boleh menghapusnya. Nah, kalau sudah seperti ini. Bagaimana cara memutarnya kembali? Jangan khawatir. Kita bisa memposisikannya seperti semula. Kita klik pada bagian ijazahnya file kita. Kemudian klik kanan. Kita pilih yang namanya Rotation Clockwise atau Rotation Counter Clockwise. Karena saya akan memutarnya ke arah kiri. Jadi, saya klik Rotation Counter Clockwise. Nah, dengan begini file saya sudah menjadi seperti semula. Kemudian yang akan saya lakukan adalah meng-copy-nya dan menempatkannya pada file surat lambaran kerja yang pertama. Jadi, ini adalah file kita yang pertama tadi. Sekarang sudah lengkap. Ada surat lambaran kerja, daftar rewet hidup, IKTP, ijazah, tampilan belakang, ijazah, tampilan depan, dan juga SKHU-nya. Tentu saja, teman-teman, kalau ingin menambahkan dengan file-file yang lain seperti kartu depnaker, paklaring dari perusahaan sebelumnya, bisa. Teman-teman tinggal mempastekannya di dalam folder ini. Yang kedua, saya akan mempastekannya di dalam surat lambaran kerja di folder yang kedua. Saya akan pastekan. Kemudian, karena di dalamnya masih belum ada gambar ijazah SMA saya, untuk tampilan depannya, saya akan membukanya juga. Nah, kemudian kita posisikan di paling bawah. Klik. Nah, ini adalah polintarnya sudah berada di bawah. Kita tinggal klik insert. Picture. Surat lambaran kerja 2. Kita klik dan insert. Nah, dengan begini, file kita seluruhnya sudah lengkap. Kita tinggal men-save-nya lagi. Kemudian, close. Karena file ijazah SMA ini sudah kita masukkan ke bagian surat lambaran kerja dalam bentuk word ini, jadi surat untuk gambar yang ini bisa kita delete. Dan untuk yang tersisa, saya akan meng-cutnya dan menaruhnya di file surat lambaran kerja yang ketiga. Jadi, kita akan coba melihat isi atau kapasitas dari folder yang sudah kita buat. Kita akan coba mengeceknya dengan klik kanan, kemudian klik properties. Maka, lihat folder kita yang pertama, total size-nya yaitu 1,17 MB. Yang kedua, kita klik kanan juga, kemudian klik properties. Maka, file yang kedua isinya sedikit lebih kecil dengan 1,16 MB. Dan yang ketiga, tentunya sama seperti yang pertama, 1,17 MB. Oke, selanjutnya yang akan membuat file dalam bentuk RAR, WIN RAR, atau ZIP. Jadi, caranya seperti ini. Karena dalam beberapa perusahaan, ada syarat-syarat tertentu seperti mengubah filenya dalam bentuk RAR atau WIN ZIP. Caranya, pada file surat folder surat lamban kerja yang ketiga ini, kita klik kanan. Kemudian, teman-teman cari tulisan sentu, dan lihat, di samping kanannya ada tulisan compressed zipped folder. Kita klik. Maka, secara otomatis, file surat lamban kerja ketiga kita berubah menjadi seperti gambar buku-buku ini. Nah, inilah yang disebut dengan file zip atau WIN RAR, seperti itu. Karena kita sudah membuatnya dalam bentuk WIN RAR, kita akan menghapus folder yang ketiga ini. Kita klik yes. Jadi, nanti teman-teman pada saat pengiriman surat lamban kerjanya dengan email, yang membedakan adalah, tentunya, kalau kita mengirim dengan file yang pertama ini, kita akan mengirim folder-folder kita beberapa kali. Klik pertama, klik simbol jepitan kertasnya yang ada pada file, kemudian klik surat yang pertama, kemudian OK, tunggu loadingnya selesai, kemudian tinggal klik lagi yang kedua. Setelah loadingnya selesai, kita klik OK, kemudian masukkan juga IKTP-nya. Begitu juga dengan seterusnya. Tapi kalau kita dengan menggunakan surat folder yang kedua ini, kita hanya tinggal klik sekali, klik OK, tunggu loadingnya selesai, dan send. Tinggal kirim. Jadi, seluruh file kita sudah berada pada surat lamaran kerja dalam berbentuk board ini. Begitu juga dengan yang ketiga. Kita tidak perlu mengirim beberapa kali, karena dalam zip ini, yaitu file yang ada sudah menjadi dalam satu berkas, yaitu dalam berkas Winrar. Oh iya, satu lagi yang menarik, kalau dalam folder yang pertama ini, kita tadi ingat besar kapasitinya, yaitu 1,17 MB. Kalau teman-teman mengubahnya menjadi Winrar, maka biasanya akan menjadi lebih kecil lagi. Lihat, folder kita menjadi 1,15 MB. Jadi, sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Baik, saya akan mencoba mencontohkan bagaimana cara mengirim file surat lamaran kerja yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, pertama, buka dulu email punya kita. Jadi, kalau teman-teman pakai Yahoo atau yang lainnya, terserah, tidak apa-apa. Kita buka tampilan untuk mengirim surat lamaran kerja kita. Di sini ada tulisan from, berarti ini adalah dari siapa, yaitu untuk kita sendiri. Jadi, biasanya kalau ada tulisan from seperti ini, berarti kita menuliskan alamat email milik kita. Saya akan coba buat, jadi penulisannya nanti bisa mengikuti saran saya. Kita buat di sini, misalkan email-nya dari kita sendiri, email kita, yaitu misalkan dodol.at.gmail.com Nah, ini email kita. Kemudian, tu, berarti tujuan-tujuan untuk pengiriman kita. Misalkan kita ingin melamar untuk PT Cucur, PT Kue Cucur, misalkan. Nah, setelah itu, setelah kita menulis alamat tujuan, di sini ada subjek atau biasanya ada beberapa yang tulisannya objek. Maksudnya adalah pemberian judul. Jadi, kita bisa menaruh judulnya di sini. Kita tulis surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Oke, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman juga boleh menulis nama teman-teman yang ada di sini. Kita klik. Misalkan ketik nama. Jadi, penulisan di sini biasanya adalah ditulis nama sama nomor telepon saja. Jadi, kita hanya memberikan data secara garis besar karena seutuhnya file-file kita akan kita kirimkan dengan menggunakan folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, misalkan nama saya ada Omasyu. Kemudian, nomor HP. Seperti ini. 089 sekian, sekian, sekian. Nah, kemudian untuk pengiriman emailnya, kita cari gambar jepitan kertas. Nah, ini adalah simbol jepitan kertas ini digunakan untuk mengirim file. Ketika kita nanti klik pada bagian ini, maka menu berikutnya yang muncul adalah menu kita diharuskan mencari di mana letak file kita berada. Jadi, kalau teman-teman pengen mengirim dengan menggunakan Winrar, kita tinggal klik ini. Kemudian klik OK sekali, maka kemudian kita tinggal klik Send. Maka, file kita akan terkirim ke alamat yang sudah tertera yang ada di sini. Atau juga mungkin kalau teman-teman pengen mengirim dengan folder yang pertama, tidak apa-apa. Kita klik sama. Dengan menggunakan simbol jepitan kertas ini, kita klik. Kita cari file kita ada di mana. Nah, kalau dengan menggunakan file ini, berarti kita klik satu-satu terlebih dahulu. Kemudian klik OK setelah loadingnya selesai, kita klik juga file yang kedua ketika loadingnya sudah selesai, kita klik yang ketiga. Dengan begitu nanti seluruh filenya akan bisa tersimpan di dalam penulisan email yang sudah kita buat. Jadi, ketika filenya sudah penuh semuanya, jadi misalkan ada satu, dua, tiga, empat, kita tinggal klik Send. Maka seluruh filenya, semua yang sudah kita masukkan sudah terkirim seperti itu. Itu saja sedikit tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video saya ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.